Siapa yang memfitnah? Ya, yang merasa difitnah oleh siapa? Ya bilang aja kepada yang memutus. Tapi Pak Anwar seharusnya mundur gak sih Pak ketika diputuskan melanggar politik? Enggak, secara hukum dia tidak harus mundur. Tapi secara moral dan etik itu urusan dia mau mundur atau tidak, tidak. Boleh didorong, dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Kecala hukum gak ada, secara hukum dia gak ada harus mundur. Tapi kalau kode etik beratnya dilanggar Pak, itu secara moral apa? Nah itu kan sudah dijatuhi sanksi. Kode etik sudah dijatuhi sanksi, dia gak boleh jadi ketua, gak boleh memimpin sidang urusan pemindu. Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan. Tapi secara moral gitu, ya urusan dia lah berhak untuk mempertahankan diri, berhak ya untuk mencari dalil-dalil lain itu. Tapi putusan MK-MK sudah selesai, sudah final, dan ke depan sudah tinggal berjalan. Tidak ada orang boleh memaksa Pak Anwar untuk mundur, tidak ada. Pak, gugatan yang sedang berjalan yang nomor 141, ini kan kalau Pak Jimli bilang akan berlaku di 2029, tapi kalau secara aturan hukum ini bisa berlaku di 2024 juga gak sih Pak? Nanti ada dualisme putusan dong Pak? Ya terserah hakim saja, itu bisa dua-duanya, tapi kearifan hakimnya itu seperti apa? Bisa jadi itu, NO ya bisa jadi, NO itu artinya tidak diperkara lagi karena misalnya di bisin idem. Atau bisa diputus materinya berlaku sekarang juga, bisa juga berlaku ke depan. Di MK itu sudah pernah ada, kita memperlakukan putusan ke depan, misalnya pembentukan KPK daerah, itu dulu berlaku sampai 5 tahun yang akan datang. KPK dulu karena hanya di pusat, sekarang kan ada di daerah, itu sesudah 5 tahun diberlakukan baru ada gitu. Tergantung hakimnya juga, secara politik bagaimana situasinya, kemampuan kita melaksanakan bagaimana, itu bisa juga. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV